Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Ini statement Allah langsung Pemakan riba, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Sedangkan orang-orang yang senang mengadakan tuduhan Allah Dan senang bersedekat, maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Ini statement Allah langsung Pemakan riba, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Sedangkan orang-orang yang senang mengadakan tuduhan Allah Dan senang bersedekat, maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Lihat kalimatnya, lihat kalimatnya Yamhaqullahu itu, itu punya dua arti Yamhaqullahu Yang kedua, bisa habis seketika Tanpa ada manfaat Itu sifatnya, dihabiskan Habis aja gak ada manfaat Ini anda gak terasa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu Tapi gak ada manfaat Ini anda seakan-akan banyak keinginan Tapi anda sendiri gak pake Silahkan cek Semakin bertambah, semakin bertambah Kalau gak merkah disitu, itu banyak keinginannya Beli pakaian ini, beli pakaian itu Apa, bosan yang ini ya Mau yang mana? Ini model Paris Masya Allah Cari sampai ke Paris Kalau di daster aja Pak Banyak di sekitaran gitu kan Cari sampai jauh-jauh dan sebagainya Capek, waktu habis, keluar uang dan sebagainya Itu gak ada manfaatnya Gak ada faedah Begitu dilihat, cuma dipasang di kamar foto Cek klik Pasang di media sosial Masya Allah, daster Paris Begitu dilihat di belakang mereknya Made in tanah abang Masya Allah Jadi capek-capek ke sana Balik, balik sesuatu yang didapatkan di negeri sendiri Jadi capek hidupnya Lelah Yang kedua Yang kedua Terasa banyak Tapi lelah saja Kalau yang tadi habis Benar-benar habis Habis, habis, habis Sampai ketika habis Baru merasa ada yang salah Kalau yang kedua Terasa gak habis Tapi capek aja Kerja lagi Kerja lagi Gunakan ini, gunakan itu Waktu ibadahnya tidak ada Larut dalam hal seperti itu Yamha Itu namanya Yamha Silahkan dia pakai Jadi ujungnya keistidrat sih nanti Perbanyak dosa Bukankah harta riba Kalau sudah digunakan jadi haram Kalau sudah haram Masuk ke dalam diri Menyebar yang haram Kalau sudah menyebar yang haram Maka sulit mengenakan yang halal Mau sholat Dengan sholat susah Karena palingannya tertutup Wafi adhanihim wakram Lihat orang ketaklim Terhambat pandangannya Gak bisa lihat Wa ada absarihim wisyawah Karena itulah apa yang terjadi Seakan-akan dia menikmati itu Pada larut dalam kemaksiatan Habis keadaan manfaatnya Karena itu Ketika anda punya Niat untuk bisa menghilangkan diri Dari riba Maka cepat segerangkan Keluar dari situ Dan mohon dulu Berdoa kepada Allah Untuk diberikan kekuatan Minta Maaf ya Mustahil Allah akan menyakiti Dan menyengsarakan anda Orang yang belum beriman saja Kepada Allah Rizkinya diberikan Masa anda yang bertobat Beriman kepada Allah Rizkinya tidak diberikan Ambas Paman Nabi SAW Rantanir luar biasa Pemakan riba Sebelum masuk Islam Begitu masuk Islam Riba pertama yang dibebaskan Oleh Rasulullah SAW Ribanya Abbas Regal mahu ta'ada Begitu keluar dari riba Allahu Akbar Hartanya naik dua kali lipat Pekerjaannya lebih ringan Santai Jadi lebih rancin ikut ta'lip Bahkan sampai hafal 200 hadis Dan kami pernah keluarkan manhaj ini Dari ribanya Abbas Bebaskan seperti apa keluarkan Saya diskusi dengan beberapa teman-teman pengusaha Kita sampaikan konsepnya Begini, begini, begini Anda tahu apa yang terjadi Beberapa teman-teman yang betul-betul mengikuti itu Persis seperti itu Pekerjaannya lebih tenang lagi Ikut na'lin datang ke sini Datang ke sini Kami ke Malang ikut Ke Bandung dia datang Ke mana-mana Pekerjaannya lebih santai Proyeknya datang lagi Datang lagi Hartanya lebih berlimpah lagi Dan sebagainya Dan Anda tahu apa yang terjadi Ketika orang tuanya lebih baik lagi Anak-anaknya semakin baik lagi Anak pertama yang tadinya keumum Tiba-tiba mengarahkan untuk agamanya Yang tadinya pengen senang disin Begitu sudah orang tuanya baik Disinnya diarahkan ke disin Busana Muslim Masya Allah Anak keduanya jadi penghapal Quran Sekarang sudah belasan juz Anak ketiganya pengen ikut anak kedua Anak yang terakhirnya laki-laki Pengen jadi pengikut ta'lim Jadi kemana-mana ikut ta'lim Padahal usianya baru 4-5 tahun Masya Allah Semua diberikan keberkahan di situ Ada satu perusahaan Pernah saya diundang Saya datang ke situ Di Jakarta Sama ingin membebaskan Dan jadi riba Maka kita berikan konsepnya Begini, 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 begini Masya Allah Anda tahu apa yang terjadi? Itu luar biasa Teman-teman sekalian Busetnya datang lagi Datang lagi Yang lain kolaps Yang ini bertahan Bahkan naik Yang lebih hebat Mereka bisa menghatamkan Al-Quran Setiap 2 pekan Jadi pegawainya Kumpul Lalu terkentu baca Al-Quran Yang hadir apa? Keindahan Ada senyum Ada bahagia Ada kesapaan salam Dan sebagainya Riba bebas Kerja tenang Bisa menghatamkan Al-Quran Setiap 2 pekan Please Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berikan kepada anda Yang halal Kenapa pedi yang haram? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!